Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kasih Allah sangat besar kepada kita Dan kasih yang begitu besar Allah nyatakan Ketika Allah mengutus anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Mencari kita orang berdosa Dan dia datang untuk mati di atas keosalip menanggung dosa-dosa kita Oleh karena itu kita selalu bersyukur akan kasih yang begitu besar kepada kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah gembalaku Peristiwa apa yang paling besar yang terjadi di dalam dunia ini Setiap orang bisa mengatakan sesuai dengan seleranya Sesuai dengan preferensinya Namun peristiwa yang terbesar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia Dalam seluruh sejarah bahkan sampai akan datang Yaitu peristiwa Yesus Kristus mati di atas keosalip Karena apa yang Yesus lakukan Dia lakukan bagi manusia Dalam setiap zaman dari zaman dahulu sampai zaman akan datang sampai akhir zaman Tidak ada seorang manusia yang dapat melakukan seperti apa yang Yesus lakukan Karena hanya Yesus yang dapat menanggung dosa-dosa umat manusia Karena dia adalah anak Allah dan anak manusia Dia yang kudus dan yang benar itu Sehingga hanya dia yang dapat menanggung dosa dan ketidakbenaran kita Sudara-sudara inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan Di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56 Mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli lama sabatani Artinya Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu Beberapa orang yang berdiri di situ berkata Ia memanggil Elia Dan segeralah datang seorang dari mereka Yang mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh Dan memberi Yesus minum Tetapi Orang-orang lain berkata Jangan Baiklah kita lihat Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia Yesus berseru pula dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah Tabir bayat suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Dan menampakkan diri kepada orang banyak Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus Menjadi sangat takut ketika mereka melihat Gempa bumi dan apa yang telah terjadi Lalu berkata Sungguh ia ini adalah anak Allah Dan ada disitu banyak perempuan yang melihat dari jauh Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea Untuk melayani dia Di antara mereka terdapat Maria Magdalena Dan Maria ibu Jakobus dan Yusuf Dan ibu anak-anak Zebedius Sudara peristiwa kayu salib Adalah sebuah peristiwa yang unik Dimana para prajurit-prajurit yang menjaga Juga sangat tercengang dengan apa yang terjadi Karena terjadi fenomena alam Dimana kegelapan dan juga termasuk gempa bumi Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapak di surga Sudara tidak heran ketika mereka menyaksikan itu Mereka berkata sungguh ia ini adalah anak Allah Sudara bukankah Yesus dilahirkan ke dalam dunia Ada fenomena alam yang terjadi pula Yaitu ada bintang yang terang Yang berbeda dengan bintang yang lain Yang dilihat oleh orang majus Sehingga orang majus menyimpulkan Ada seorang raja yang lahir Dan itu adalah raja orang Yahudi Sudara apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita Sudara yang pertama-tama Tuhan Yesus menderita Dan mati untuk menanggung dosa umat manusia Di atas kayu salib Firman Tuhan berkata Mulai dari jam 12 Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli-eli lama sabah tani Artinya Alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Sudara seruan Tuhan Yesus Adalah seruan seorang manusia Yang sedang menanggung dosa Seluruh dosa umat manusia Yaitu manusia Yesus Kristus Oleh karena itu, sudara-sudara Ketika dia menanggung dosa Dia merasakan Bagaimana Dia Ditinggalkan oleh Allah Meskipun secara alat ritunggal Dia tidak pernah terpisah satu sama lain Di dalam satu kesatuan Allah yang esah Namun Ketika Yesus dia sikosalib Maka dia sebagai manusia Yang sedang menanggung dosa Seluruh umat manusia Sudara inilah penderitaan yang sangat besar Yang dialami oleh Tuhan Yesus Yang disebut di dalam pergumulan Taman Getsemani Sebagai cawan yang diharus tanggung Penderitaan fisik Pastilah dia alami Sebagai penderitaan Yang menyakitkan Tetapi penderitaan yang paling besar adalah Yaitu ketika dia menanggung Dosa seluruh umat manusia Dan dia melakukannya Dengan kerelaan Sudara bukankah itu yang dialami Oleh orang-orang berdosa Ketika mereka hidup dalam dosa Maka mereka sebenarnya Jauh daripada Tuhan Dosa manusia Memisahkan manusia dari Allah Dan ketika dosa itu Tidak Diampuni Maka manusia selama-lamanya Terpisah daripada Allah Dan itulah Maut Yang bersifat kekal Sudara yang kasih dalam Tuhan Siapapun kita Tidak ada seorang pun diantara kita yang tidak berdosa Semua kita orang berdosa Tetapi apakah sudara adalah orang yang berbahagia Karena dosa sudara diampuni Ketika sudara percaya kepada Tuhan Yesus Karena dia menanggung dosa sudara dan dosa saya Sudara marilah kita Membuka hati Menerima kasih Tuhan yang begitu besar Yaitu pengampunan dosa Oleh darahnya Dosa sudara disucikan Dan sudara menjadi anak-anak Allah Dan memperoleh hidup yang kekal Karena Kristus Melalui salib Menanggung dosa Dosa kita Yang kedua sudara 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 kematian Yesus Kristus Di atas kekal salib Membuka pintu perdamaian Antara manusia dengan Allah Firman Tuhan berkata Yesus berserupulah dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah Tabir bayat suci terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu terbelah Sudara tabir bayat suci Adalah tabir yang memisahkan Antara pelataran Dengan tempat maha kudus Dan tempat kudus Sehingga manusia Tidak bisa melihat ke dalam Dan setahun sekali Imam besarlah yang boleh masuk Kedalamnya Dengan membawa kurban Untuk dirinya Dan membawa kurban Bagi umat Tuhan Tapi sudara-sudara Ketika Yesus mati Sekil salib Menyerahkan nyawanya Kepada Bapak di surga Maka tabir itu terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Sehingga manusia bisa melihat Kedalam Ketempat kudus Dan tempat maha kudus Sudara disini Memberitahukan kepada kita Di awalnya manusia berdosa Tidak bisa berinteraksi Dengan Allah Karena Allah maha suci Tetapi di dalam Yesus Maka pintu perdamaian Telah terbuka Oleh karena itu Barang siapa Percaya kepada Yesus Dia mengalami relasi Yang intim dengan Tuhan Sehingga Dia boleh mengalami Kasih Dan kemurahan Tuhan Sudara Sudahkah sudara Diperdamaikan dengan Tuhan Ketika sudara percaya Kepada Tuhan Yesus Maka Sudara Diperdamaikan dengan Allah Maka damai sejahtera Allah Meliputi hati kita Sehingga kita bisa Membeli sukacita sorgawi Dan hidup penuh pengharapan Mari sudara Jangan sia-siakan Pintu perdamaian Di dalam Kristus Terbuka bagi sudara Mari datang kepada Tuhan Yesus Dalam hidup sudara Yang ketiga Sudara firman Tuhan Menggambarkan dan memberitahukan Ada kuasa yang besar Di dalam kematian Dan kebangkitan Tuhan Yesus Sudara firman Tuhan berkata Dan lihatlah Tabir bait suci terbelah Dua dari atas Sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus Yang telah meninggal Bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Dan menampakkan diri Kepada orang banyak Sudara-sudara Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Memiliki kuasa yang sangat besar Bahkan menyentuh Kepada orang-orang mati Yang tidak pernah Terjadi dalam dunia ini Orang-orang mati Yaitu orang-orang kudus Sekian banyak Telah bangkit Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Sebagai pendahuluan Yang memberitahukan kepada kita Satu kali nanti Tuhan akan membangkitkan Orang-orang kudusnya Yang telah mati Dan mengubah kita Orang-orang percaya Yang masih hidup Sehingga kita mengalami Kemuliaan Yaitu kemuliaan Yesus Kristus Dalam hidup kita Sudara yang kasih dalam Tuhan Mengapa Yesus mati Yesus salib Mengapa Yesus bangkit Dari antara orang mati Dia lakukan semua Supaya kita tidak putus asa Dengan kematian Tetapi kita punya pengharapan Dengan kuasa yang besar Yaitu kuasa kebangkitan Yesus Satu kali Kalaupun kita dalam keadaan Yang sudah meninggal Kita orang percaya Akan dibangkitkan Dan kita akan mengalami Kemuliaan Yesus Kristus Oleh karena itu Peristiwa kayu salib Adalah peristiwa yang terbesar Di dalam sejarah dunia ini Karena berdasarkan Peristiwa kayu salib Itulah yang mendasari Pengharapan manusia Memiliki Hidup Yang kekal Dan hidup Dibangkitkan Tidak putus asa Dengan kematian Mari saudara Kita memiliki Pengharapan yang seperti itu Ketika kita Menerima Yesus Sebagai juru selamat kita Dan Tuhan kita Dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Untuk firman Tuhan Sekali lagi Saya merenungkan Kasih Tuhan Yang begitu besar Dengan kenyataan Tuhan Memberikan anakmu Yang tunggal Yesus Kristus Mati ke salib Bukan karena Kesalahan dan dosanya Tapi justru Melaluinya Ada pengampunan dosa Bagi barang saya percaya Justru melaluinya Tuhan Kami pocah pengharapan Bahwa kami Hidup kami Tidak berakhir Pada kematian Tetapi ada Kebangkitan Dari antara mati Untuk kami Mengalami Kemuliaan Daripada Tuhan Tuhan Yesus Tuhan tolong kami Supaya kami Yang telah melihat Pintu perdamaian Dibuka oleh Tuhan Kami mempercaya Kepada Yesus Kristus Sehingga kami Mengalami damai Sejahtera Tuhan Dalam hidup kami Yang membawa Sukacita Dan pengharapan Dalam hidup kami Terima kasih Kami yang sudah Percaya Tolong kami Menghargai Anugerah Tuhan ini Dengan bersekutu Dengan Tuhan Begitu erat Sehingga kami Dikuatkan Dan kami Memancarkan Kemuliaan Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu Tuhan Kami serahkan Hidup kami Kelam tangan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih